assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama merapi pleasure Oke kali ini kita kedatangan Xiaomi untuk serinya Xiaomi Redmi Note 3 ini keluhannya tidak dapat membaca kartu SIM Oke akan coba saya masukkan kartu SIM yang aktif akan kita coba hidupkan handphonenya kita tunggu handphonenya masuk ke menu terlebih dahulu kita coba pastikan apakah memang benar handphone ini tidak bisa membaca kartu SIM kita coba tunggu disini terdapat keterangan tidak ada kartu SIM ini beda dengan tidak ada layanan ya ini di menu pengaturan dia kartu SIM dan jaringan seluler samar tidak bisa ditekan berarti bisa dipastikan kan memang kartu SIMnya tidak terbaca ini nomor model Redmi Note 3 dengan versi pita basis diketahui kita akan coba cek email bintang pagar 06 pagar di sini email juga valid ya berarti bisa dipastikan baseband dan email aman kita langsung fokus ke hardware karena ini tidak ada kartu SIM berarti kita fokus ke slot SIM terlebih dahulu akan saya bongkar handphonenya sebelumnya kita matikan terlebih terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati hati-hati dalam membongkar penutup baterainya karena terdapat fleksibel fingerprint, jadi jangan sampai sobek PCBnya sudah terlepas di sini mesinnya akan saya fokuskan di slot SIM card disini ada semacam suite atau saklar di dalam slot SIM cardnya jadi bila ditekan atau dimasukkan kartu dia akan terbuka permasalahan di kartu SIM tidak terbaca kebanyakan suite-nya ini bermasalah jadi teman-teman bisa cek di bagian ini ya dalam slot SIM ini kita kasih isolator atau double tip atau semacam penghalang jadi yang sebelumnya grounding kita kasih penghambat atau isolator agar tidak terhubung kembali ya jadi kita pastikan untuk suite-nya tidak bekerja setelah kita kasih isolator kita akan coba cek pakai multi digital jadi sebelumnya ini grounding jadi sistemnya kalau tidak dimasukkan kartu SIM dia menjadi ground jika dimasukkan kartu SIM suite-nya bekerja salah satu sisinya jadi tidak ground atau ada hambatan kita akan coba cek kita ukur hambatan dalamnya sekarang untuk skala kita kasih ke dioda seperti biasa pengukuran hambatan dalam prop merah kita kasihkan ke ground prop hitam kita hubungkan ke titik ukur kita dapati untuk titik pertama ground titik kedua dia ada hambatan jadi bisa dipastikan suite-nya sudah tidak bekerja akan coba saya dekatkan sekarang ya ini saklarnya titik pertama ini ground seharusnya kalau saklarnya masih aktif ini jadi ground tapi sudah saya kasih isolator dan hambatannya sudah ada ya berarti tidak jadi grounding semua suite-nya sudah saya matikan dengan cara saya kasih isolator untuk penghambatnya setelah kita matikan suite-nya kita bisa rakit kembali semoga saja dengan kita mematikan suite ini handphone bisa terdeteksi kartu SIM kembali kita coba rakit ulang selamat menikmati 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 semoga saja bisa berhasil sebagai catatan ya teman-teman karena ini switchnya sudah kita non aktifkan berarti untuk penggantian kartu sim kita diwajibkan untuk mematikan handphonenya ya sudah sedikit lega disini tidak ada layanan yang tadinya tidak ada kartu sim sekarang berubah menjadi tidak ada layanan Saya pastikan dulu untuk antenanya sudah saya pasang Kita masuk ke pengaturan Kartu SIM dan jaringan seluler sudah terdeteksi Di sini ada 3 dan telekomsel Kita tunggu untuk jaringannya muncul Untuk telekomselnya sudah muncul jaringan dan terdapat 4G ya ini Sudah bisa masuk ke layanan Kita akan coba memanggil kartu trinya dulu Kita cek layanan operator Ternyata untuk kartu trinya ngambek Kita coba akan pakai layanan operator dari telekomsel Kita coba cek telekomselnya Kita akan panggil layanan operator dari telekomsel Sudah menampilkan durasi berarti bisa dipastikan untuk kartu SIM dan layanan operatornya terhubung Berarti kesimpulannya disini switchnya bermasalah Kita non aktifkan switchnya dan alhamdulillah kartu SIM dan jaringan seluler sudah terhubung kembali Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Akhir kata dari kami Merapi Fleischer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!